Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas Terkait Habib Bahar yang dilaporkan ke polisi Ada dua orang yang melaporkan Habib Bahar ke polisi Yang kemarin ada yang berinisial TN Statusnya pelajar atau mahasiswa Yang kedua adalah Habib Hussein Habib Hussein ini dikenal adalah orang yang mendukung kepada Pak Jokowi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari Detik News Dugaan pelintir ucapan Jenderal Dudung bikin Habib Bahar dipolisikan Habib Bahar bin Semit kembali bikin gaduh setelah bebas dari lapas Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor Atas kasus penganyayaan Ceramah kontroversi Habib Bahar membuat ia harus siap berlusan Kembali dengan aparat kepolisian Habib Bahar bin Semit baru-baru ini dipolisikan Tercatat ada 2 laporan polisi terkait Habib Bahar bin Semit Yang dilayangkan pelapor di Polda Metro Jaya Salah satu laporan dilayangkan oleh Habib Hussein Sihab Pada 7 Desember 2021 yang lalu Pria bernama Asli Assyid Bahar ini dilaporkan Karena diduga memelintir ucapan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdur Rahman Ini menjadi menarik teman-teman Yang dipelintir itu adalah ucapan Jenderal Dudung Kalau itu memelintir teman-teman Tetapi yang marah kok Habib Hussein Sihab teman-teman Harusnya yang merasa tersinggung marah itu adalah Jenderal Dudung Kalau kata-kata kalimatnya itu dipelintir oleh Habib Bahar bin Semit Tetapi ini yang marah kok Habib Hussein Sihab Apa hubungan antara Jenderal Dudung dengan Habib Hussein Sihab Kenapa yang melaporkan Habib Hussein Sihab Kenapa kok tidak yang melaporkan itu Jenderal Dudung Kalau merasa dipelintir Dan tentunya nanti ada argumentasi terkait Apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Semit Berikutnya pada 17 Desember 2021 Habib Bahar bin Semit juga dipolisikan oleh mahasiswa berinisial TN Habib Bahar bin Semit dilaporkan karena dinilai telah menyebarkan info sesat Soal insiden tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikambek Oh ini dilaporkan ke polisi terkait tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI Ini menarik teman-teman karena kasus 6 Laskar Front Pembela Islam FPI yang tewas hari ini belum tuntas Belum selesai Dan pelakunya sampai hari ini juga belum dipenjara terkait tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI Wow ini cukup menarik teman-teman Kalau nanti terbukti Habib Bahar bersalah lalu dihukum berapa tahun Kemudian yang menembak yang membunuh Laskar FPI itu juga dihukum berapa tahun Ini menjadi perbandingan yang menarik teman-teman Jadi orang yang katanya menyebarkan informasi bohong ini dihukum berapa tahun Kemudian yang membunuh itu berapa tahun Menghilangkan nyawa seseorang berapa tahun Jadi kita tinggal tunggu teman-teman keputusan di pengadilan Dan kasus yang akan dijalani oleh Habib Bahar bin Semit karena dilaporkan ke polisi Oke lanjut teman-teman Habib Husein siap menjelaskan dirinya melaporkan Habib Bahar bin Semit karena diduga Telah memelintir pernyataan Jenderal Dudung soal Tuhan bukan orang Arab Yang ditayangkan melalui podcast dari Korpuser Menurut Husein, pelintiran Bahar bin Semit ini menimbulkan rasa kebencian individu atau kelompok Pak Dudung mengatakan bahwa pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita bukan orang Arab Saya pakai bahasa Indonesia Ya Tuhan, Ya Allah, saya ingin membantu orang Saya ingin menolong orang Namun ucapan Pak Dudung soal Tuhan kita bukan orang Arab itu dipintir Seolah-olah Pak Dudung menyamakan Tuhan dengan manusia Jelas Husein siap dalam keterangan kepada wartawan Senin 20 Desember 2021 Jadi kalau kita melihat seperti ini teman-teman terasa lucu Ini Dudung yang menyatakan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab Kemudian dibahas oleh Habib Bahar bin Semit Dan ini saya pikir wajar terkait Habib Bahar yang mengulas terkait pernyataan Dudung Dan saya tidak melihat ini sebuah pelintiran Karena memang lihat dan kita cek teman-teman pernyataan Jendral Dudung ya seperti itu Yang menyatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab Nah inilah kemudian yang disindir, yang dikritik oleh Habib Bahar bin Semit Tetapi ini malah dilaporkan katanya memelintir Ini menarik teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Habib Busein siap ini Dalam laporan polisi nomor LP, garis miring B, garis miring 6146, garis miring 12, garis miring 2021 Garis miring SPKT, Polda Metro Jaya Husein siap juga melaporkan E.G. Sujana Sambalnya dengan Habib Bahar bin Semit E.G. Sujana juga dilaporkan karena dianggap telah memelintir ucapan Jendral Dudung Bahwa E.G. Sujana dalam podcast akun Youtube revolusi ahlak Berupaya memelintir bahasa Pak Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab Seolah Pak Dudung menyetarakan Allah dengan manusia E.G. memframing dalam video itu yang sudah ditonton 71 ribu lebih Dan bawa ayat suci Al-Quran dengan mengatakan Dudung menyamakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang Ini jatuhnya secara hukum karena pasal 156A KUHP, pidana 5 tahun Karena kau menghina Allah itu bukan orang Sudah pasti kok kau bilang bukan orang Arab itu penghinaan kepada Allah SWT Jelas Husein siap Husein siap menyebut pernyataan Bahar bin Semit dan E.G. Sujana ini Dimaksud untuk menyebar rasa permusuhan dan kebencian kepada kasat Jendral Tekni Dudung Abdur Rahman Husein siap menilai pernyataan keduanya juga dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Mereka berdua telah berbohong di hadapan publik yang mana hal ini menyesatkan Sementara sudah banyak komentar podcast di akun Youtube revolusi ahlak itu yang membenci kasat Dudung Dengan viralnya video yang berjudul semakin panas E.G. Sujana, Jendral Dudung harus dipidana Dan Habib Bahar tuntaskan kebohongan ini Itu mereka sudah berhasil menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara individu dan atau kelompok berdasarkan sara Tutur Husein Nah itu teman-teman terkait berita bahwa Habib Bahar bin Semit dan E.G. Sujana dilaporkan ke polisi Terkait mengulas pernyataan Jendral Dudung Yang mengatakan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab Nah ini diulas oleh Habib Bahar maupun E.G. Sujana Tetapi ulasan yang disampaikan Habib Bahar ini dilaporkan ke polisi oleh Habib Husein Sihab Yang sebelumnya memang ada pernyataan dari Jendral Dudung Abdur Rahman di podcastnya Didi Korpuser Jendral Dudung Abdur Rahman mengatakan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab Kemudian diulas lah bahasa itu oleh Habib Bahar bin Semit maupun E.G. Sujana Tetapi pembahasan yang dilakukan itu dianggap ujaran kebencian yang menimbulkan kebencian permusuhan Dengan mengambil salah satu sampel adalah yang memberi komentar ini adalah membenci kepada Dudung Abdur Rahman Nah kalau yang dijadikan sampel seperti itu maka akan buahnya akun Youtube yang seperti itu teman-teman Jadi kalau ada biak sebelah ini membahas terkait Habib Rizik Sihab Maka yang komentar itu juga buahnya Komentar-komentar yang membenci kepada Habib Rizik Sihab Kemudian biak sebelah juga membahas terkait Habib Bahar bin Semit Ini yang komentar adalah komentar-komentar negatif terkait Habib Bahar bin Semit Berarti sama dong mereka juga melakukan ujaran kebencian Menimbulkan permusuhan kepada Habib Bahar bin Semit Kalau ulasan yang dibuat oleh E.G. Sujana itu juga Mengatakan yang sama dianggap memusuhi kepada Jendral Dudung Abdur Rahman Nah misalkan begini teman-teman Kalau kita membahas terkait Habib Rizik Sihab Tentu yang berkomentar adalah orang-orang pendukung Habib Rizik Akan berkomentar yang baik Tetapi bagi musuh Habib Rizik akan memberikan komentar-komentar yang negatif Jadi ini adalah pro kontra Sama halnya kalau kita membahas terkait Jendral Dudung Abdur Rahman Maka yang muncul di netizen itu pro dan kontra Ada yang setuju dengan pendapat Jendral Dudung Abdur Rahman Bahwa Tuhan kita bukan orang Arab Ada juga yang kontra Berarti ini sama artinya menyamakan orang Masa Tuhan disamakan dengan orang Nah akan munculkan seperti itu Jadi ini pro kontra di media sosial Dan itu sudah biasa Kenapa hal seperti ini kok dilaporkan ke pihak polisi Coba teman-teman lihat Misalkan Cepong membahas tentang Anis Baswedan Cepong membahas Anis Baswedan Maka yang muncul teman-teman Maka yang muncul teman-teman ujaran-ujaran yang negatif kepada Anis Baswedan Dan ini adalah hal yang biasa sekarang di dunia media sosial seperti ini Tetapi yaitulah teman-teman Habib Hussein siap melaporkan Habib Bahar Bin Semid maupun E.K. Sujana yang dianggap Ini membuat Penyataan yang bikin permusuhan Yang membuat kebencian Maka kalau ini ditindaklanjuti di proses hukum Maka akan banyak akun-akun Youtube Ini yang bermasalah Dan bahkan mungkin Akun Youtube yang sifatnya politik Maka ini akan terkena semua Sambalnya ketika Habib Hussein Ini misalkan Mengulas tentang Habib Hussein Lihat komentar-komentarnya di bawah Apa yang terjadi teman-teman Nah itu gambaran secara umum teman-teman Kalau kita melihat di media sosial Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih